Intro Film ini berjudul Titanic dan di awal film ada sekelompok peneliti yang sedang meneliti tentang tenggelamnya kapal Titanic itu Peneliti itu pun menemukan sebuah lukisan dan benda-benda lainnya sambil disiarkan di televisi Di sisi lain ada seorang wanita tua yang melihat lukisan dan berita di televisi itu Wanita tua itu lalu menangis seakan teringat tentang suatu kenangan dan ia juga mengatakan bahwa lukisan yang ditemukan itu adalah lukisan miliknya Akhirnya wanita itu bersama dengan keluarganya pergi ke tempat dimana para peneliti dan kapal Titanic itu berada Nah sesampainya disana semua orang disitu akhirnya mendengarkan kisah kesaksian langsung dari mantan penumpang kapal Titanic yang selamat itu Dan kisah pun dimulai Pada tahun 1912 ada sebuah kapal yang sangat amat besar dimana pada waktu itu orang-orang sangat bermimpi agar bisa menaiki kapal tersebut Dan di hari itu juga kapal besar dan mewah itu akan berangkat untuk pertama kalinya nih guys Terlihat ada seorang wanita kaya yang akan menaiki kapal tersebut bersama dengan keluarga serta calon tunangannya Dan wanita itu bernama Ross Serta tunangannya yang bernama Carl Tapi walaupun Ross akan naik ke kapal itu Ia malah menganggap kapal besar itu gak sebagus yang orang-orang bicarakan Dimana orang-orang lain merasa bangga dan bahagia bisa naik kapal itu Namun Ross justru merasa hampa Ross adalah gadis kaya yang dijodohkan oleh ibunya dengan pria bernama Carl itu Yang ternyata si Carl adalah pria yang jauh lebih kaya dari keluarganya Ross Yap pada masa itu memanglah masa dimana bangsawan akan dijodohkan dengan bangsawan juga Di luar sana Ross adalah gadis yang sangat riang dan bahagia Namun setelah perjodohan itu hatinya sangatlah hancur Karena ia tak lagi bisa dengan bebas memilih pria yang dicintainya Di sisi lain di sebuah bar dekat pelabuhan Ada 4 pria muda yang sedang bertaruh untuk mendapatkan 2 tiket sisa kapal itu Dan yang memenangkan taruhannya itu adalah 2 orang pria yang bernama Jack dan Fabrizio Namun saat mereka sudah berhasil mendapatkan tiketnya Ternyata kereta itu akan segera berangkat dalam waktu 5 menit Jack dan Fabrizio yang mengetahui hal itu pun langsung segera berlari Dan untungnya Jack dan Fabrizio itu masih sempat sampai di kapal Tepat pada saat kapal akan berangkat Kemudian kapal itu pun berangkat Dan membuat semua orang yang berada di dalam kapal itu menjadi sangat bahagia Tidak lama kemudian Jack dan Fabrizio mencari kamar yang akan mereka tempati selama perjalanan Jack dan Fabrizio yang telah tiba di kamar itu pun Membuat orang yang berada di dalamnya terkejut Karena ternyata bukan teman mereka yang datang Tapi malah si Jack dan Fabrizio Karena mereka berdua berhasil memenangkan taruhan tiket itu Di sisi lain di sebuah kamar yang sangat mewah Ross serta keluarganya mulai merapikan barang-barang bawaannya juga Nah keesokan harinya di lautan Irlandia Sang kapten kapal meminta krunya untuk mencoba kekuatan dari kapal yang baru pertama kali berlayar itu Dan kapal itu pun akhirnya melaju sangat kencang Jack dan Fabrizio yang merasa sangat senang pun berlari menuju ke ujung kapal Di sana mereka melihat seekor lumba-lumba yang sedang melompat-lompat di lautan Saking senangnya Jack sampai naik ke pembatas kapal dan lalu berteriak Di sisi lain Ross dan keluarganya yang sedang makan siang bersama Justru merasa sangat bosan Kemudian Ross pun mengambil sepuntung rokok dan lalu menghisapnya dengan penuh kesantuan Melihat kelakuan Ross itu Sang ibu dan Carl pun menjadi sangat ilfil sama si Ross Carl kemudian langsung mengambil rokok yang sedang dihisap Ross itu Hingga membuat Ross marah dan akhirnya ia pun keluar dari ruangan itu untuk menenangkan diri Di luar sana terlihat Jack yang sedang melukis bersama dengan temannya Dan Jack pun gak sengaja melihat seorang gadis yang sedang termenung di atas balkon itu Hingga membuatnya gak berkedip sama sekali Setelah itu pada saat jam makan malam tiba Terlihat Ross yang sudah sangat kesal dan sangat muak dengan apa yang sudah ibunya lakukan Ross pun melarikan diri sampai ke ujung kapal dan bermaksud untuk mengakhiri hidupnya Kebetulan Jack yang sedang santui disana pun dikejutkan dengan seorang gadis yang sedang berlari itu Ross yang sudah berada di ujung sana pun langsung menaiki pagar dan bersiap melompat ke laut Lalu Jack pun datang dan segera mendekati Ross itu Ross menyuruhnya untuk gak ikut campur Akan tetapi Jack malah mengatakan bahwa jika Ross ingin melompat maka Jack pun juga akan melompat Jack kemudian menjelaskan kalau air di bawah sana sangatlah dingin Kalau Ross melompat nanti maka Ross gak akan mati karena tenggelam Tapi ia justru akan mati karena kedinginan Dan kedinginan itu akan sangat menyiksa Ross nantinya Setelah mendengar perkataan Jack itu Ross jadi takut dan akhirnya ia gak jadi lompat Jack lalu meminta agar dirinya mau naik kembali ke dalam kapal lagi Dan pada saat itulah Jack dan Ross saling berkenalan Akan tetapi saat Jack membantu Ross untuk naik Ross terpleset hingga ia nyaris terjatuh Untungnya Jack dengan cepat berhasil memegang kedua tangannya Ross itu Akan tetapi Ross yang merasa sangat ketakutan itu pun langsung berteriak minta tolong Hingga membuat tim evakuasi menghampiri mereka Akhirnya Jack pun berhasil menarik Ross kembali ke dalam kapal hingga membuat mereka berdua terjatuh di lantai Dan saat tim evakuasi itu datang dan melihat posisi mereka berdua itu pun Mereka langsung mengira bahwa Jack sedang akan memperkosa Ross Tak lama kemudian Carl dan pedugas keamanan datang dan menangkap Jack Namun Ross kemudian menjelaskan bahwa Jack bukan sedang memperkosanya Tapi justru menyelamatkannya saat ia terpleset dan nyaris jatuh ke laut Mendengar penjelasan Ross itu Jack pun dilepaskan Dan sebagai hadiahnya ia diundang untuk makan malam bersama mereka besok malam Siangnya Jack dan Ross berjumpa lagi dan mereka berjalan-jalan santai di atas balkon kapal Disitu Jack menceritakan kisah hidupnya pada Ross Yang mana Jack selama ini sering berpetualang ke berbagai tempat seperti Perancis dan tempat-tempat lainnya Kemudian Ross melihat buku yang selalu dibawa oleh Jack itu Yang ternyata di dalamnya terdapat gambar-gambar indah hasil karya Jack itu sendiri Seketika itu Ross pun merasa sangat kagum pada lukisan serta bakatnya Jack Perbincangan mereka itu pun menjadi semakin dekat dan akrab Hingga tak terasa sore hari pun tiba Dan saking serunya si Jack ini sampai ngajarin Ross hal-hal yang tak pernah bangsawan lakukan sebelumnya Seperti cara naik kuda sambil berdiri, cara ngerokok yang keren dan bahkan cara meludah yang baik dan benar Jack lalu mencontohkan ke Ross bagaimana caranya meludah yang seharusnya Sambil tertawa jijik, Ross pun mencoba mengikuti apa yang Jack lakukan tapi Ross gagal Jack mencontohkannya lagi dengan lebih detail tapi tiba-tiba Malam hari pun tiba Jack yang diundang makan malam dengan para bangsawan itu pun mulai mempersiapkan dirinya Sesampainya di sana Jack terlihat sangat kebingungan Namun karena percaya diri ia mampu membuat Ross dan Carl terkejut dengan penampilannya yang bisa persis seperti para bangsawan lainnya Tapi pesta malam ala bangsawan disitu benar-benar terasa aneh bagi si Jack Hingga akhirnya setelah makan malam selesai Jack mengajak Ross untuk ikut dengannya ke acara pesta yang sesungguhnya Di sana Jack mengajak Ross menari dan meminum biru bersama Hingga membuat Ross sangat bahagia karena pesta disitu terasa jauh lebih seru daripada pestanya para bangsawan tadi Singkat cerita Keesokan harinya saat Jack ingin bertemu dengan Ross Akan tetapi asistennya si Carl menghadang dan melarang Jack untuk menemui Ross lagi Mendengar hal itu Jack gak menyerah Ia lalu melakukan berbagai cara untuk bisa menemui Ross Kemudian saat Ross sedang berjalan dengan keluarganya Tiba-tiba Jack menarik Ross ke sebuah ruangan Di sana Jack lalu mengungkapkan perasaannya Kalau ternyata ia jatuh cinta pada Ross Namun Ross langsung menolaknya Dengan alasan kalau ia telah bertunangan dengan Carl Tapi mendengar hal itu Jack pun gak patah semangat dan tetap berusaha keras untuk meyakinkan cintanya Saat hari mulai sore Ross yang sedang memikirkan perkataan manisnya Jack tadi Tiba-tiba berubah pikiran nih guys Dan Ross pun langsung menghampiri Jack yang sedang terlihat sangat galau Di ujung kapal itu Jack yang melihat Ross langsung menyuruhnya untuk menutup kedua matanya Kemudian ia meminta Ross untuk percaya padanya Dan Jack pun menuntun Ross naik ke atas pembatas kapal itu Perlahan demi perlahan Dan lalu Di momen romantis dan bahagia itu Ternyata saat itu juga lah untuk terakhir kalinya Kapal Titanic melihat sinar matahari Setelah momen itu Ross selalu mengajak Jack untuk ikut ke kamarnya Dan menunjukkan benda-benda yang Ross miliki Di situ Ross menunjukkan kalung berlian yang sangat langka pada Jack Dan Ross pun meminta Jack untuk melukiskan dirinya yang sedang mengenakan kalung itu Oh iya guys, di momen saat Jack melukis Ross ini Si Ross bener-bener telanjang bulat dan gak pake sehelai benang pun Cuman pake kalung aja Saya sih pengen nunjukin adegannya ke kalian Tapi abis itu insomnia pasti bakalan disleding sama Youtube Jadi mending saya skip aja oke? Peace Di sisi lain Carl yang menyadari bahwa Ross telah menghilang itu pun Langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari dimana Ross berada Lalu Jack dan Ross yang baru aja selesai melukis itu Tiba-tiba mendengar ada ketukan dari luar kamarnya Mereka pun langsung berlari keluar melalui pintu belakang Dan orangnya sekal itu pun mengikuti dan mengejar mereka dari belakang Beruntungnya mereka berdua berhasil lolos dari kejaran orang itu Hingga Jack pun gak sengaja menemukan persembunyian di tempat penyimpanan barang Di tempat itu mereka menemukan sebuah mobil antik Kemudian mereka pun bersembunyi di dalamnya Dan saat di dalam mobil itu Ross dan Jack pun mantap-mantap Setelah itu mereka pun langsung pergi keluar Nah saat berada di luar itu Mereka berdua dan juga para kru kapal melihat sebuah gunung es yang sangat besar Tepat di depan kapal dan posisinya udah deket banget Seketika itu pun semua langsung panik Segala cara pun dilakukan Mulai dari membelokkan kapal Mematikan mesin Membalikkan laju kapal Semua dilakukan Namun kapal itu masih belum juga bisa berbelok dengan sempurna Hingga saat gunung es itu sudah berjarak tinggal beberapa meter lagi Lalu Insiden gunung es itu pun menyebabkan bagian bawah kapal itu hancur Melihat kejadian itu Jack dan Ross lalu berniat untuk memberi tahu pada Carl dan ibunya Mereka pun langsung bergegas untuk menuju kamar Tapi sebelum mereka tiba di kamarnya Ross Anak buahnya si Carl itu pun menjebak Jack Dengan diam-diam memasukkan kalung berlian miliknya Ross ke saku jaketnya Jack Dan saat mengetahui hal itu Ross pun gak nyangka Dan gak bisa berbuat apa-apa melihat Jack ditangkap Carl lalu memberi tahu Ross bahwa selama ini Jack mendekati Ross hanya ingin mengincar hartanya Ross aja Namun Jack terus mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang seperti itu Dan terus berkata bahwa dia telah dijebak Tapi akhirnya Jack tetap dibawa dan dipenjara di bawah tanah Setelah itu Ross serta keluarganya bersiap untuk menyelamatkan diri Mereka pun keluar dan menuju tempat evakuasi Sesampainya di luar Ross yang akan menaiki perahu bersama keluarganya itu Tiba-tiba ia merasa tak bisa meninggalkan Jack sendirian Apapun perkataan orang lain tentang Jack Tapi Ross lebih memilih untuk tetap percaya pada Jack Ross pun langsung segera berlari mencari tempat Jack itu ditahan Dan akhirnya Ross sampai di lantai bawah Yang mana di lantai itu air sudah masuk hingga setinggi kaki Sampailah dimana Ross berhasil menemukan ruangan tempat Jack itu berada Namun dengan tangan yang diborgol itu Ross pun kesulitan untuk menyelamatkan Jack Ross lalu pergi mencari bantuan tapi gak ada satupun orang yang mau menolongnya Semua sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing Saat Ross kebingungan itu Ia lalu melihat sebuah kapak Dan dia pun langsung menggunakan kapak itu untuk membuka borgolnya Jack Akhirnya Ross berhasil membuka borgolnya Jack dengan kapak itu Dan mereka berdua pun langsung bergegas berlari mencari jalan keluar Lalu pada saat Jack dan Ross berhasil keluar Tapi di luar situ terlihat banyak sekali orang yang mengantri Untuk menaiki perahu evakuasi Hingga perahu-perahu yang ada disitu pun terlihat semuanya sudah penuh orang Mereka pun terus dan terus mencari apakah masih ada perahu lain Hingga akhirnya Jack dan Ross itu pun berhasil menemukan perahu yang masih tersisa Namun hanya Ross lah yang bisa menaiki perahu itu Karena perahu itu hanya khusus untuk perempuan dan anak-anak aja Mendengar hal itu Ross pun tak ingin pergi sendirian dan meninggalkan Jack Namun Jack disitu terus berusaha meyakinkan Ross kalau dirinya harus cepat naik ke kapal itu Tak lama kemudian datanglah Carl Yang berkata pada Ross bahwa Carl sudah menyiapkan sebuah kapal untuk Carl dan Jack nanti Dan mereka akan segera menyusul Ross turun Mendengar hal itu Ross akhirnya mau untuk naik ke kapal itu Namun saat kapal itu turun Ross terus dan terus memandangi Jack dengan penuh tatapan kesedihan Seolah ia tak mau berpisah dengan pria yang sangat ia cintai itu walaupun sedetik pun Hingga akhirnya Ross pun melompat lagi ke dalam dan segera berlari mengejar Jack Jack yang melihatnya pun kaget hingga Jack pun langsung berlari juga ke tempat Ross Saat mereka berdua bertemu kembali itu Ross langsung mengatakan bahwa bagaimanapun juga Ross tak akan pergi meninggalkan Jack Dan saat mereka terus berpelukan dan berciuman itu Carl yang melihatnya pun merasa sangat kesal Lalu Carl pun langsung mengambil pistol dan menembak ke arah mereka Untungnya Jack dengan sigap berhasil menghindar dan membawa Ross lari bersamanya Mereka terus menerus berlari dari kejaran kali itu hingga mereka berdua sampai di lantai bawah Yang mana lantai bawah itu sudah terendam air Mereka lalu berusaha mencari jalan keluar lain Tapi tiba-tiba Beruntungnya sekali lagi mereka berdua berhasil menemukan jalan keluar Dan mereka pun berhasil selamat Tapi saat sampai di luar itu Jack dan Ross melihat bahwa ternyata kapal yang mereka naiki itu sudah sangat miring dan sudah setengah tenggelam Lalu Jack pun mengajak Ross untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi Yaitu ke bagian ujung kapal Dimana tempat itu adalah tempat mereka pertama kali bertemu Di sana Jack dan Ross sekuat tenaga berpegangan erat pada pembatas kapal itu Tapi gak lama kemudian Kapal terbesar di dunia pada abad itu pun tiba-tiba terbelah Dan membuat bagian depan kapal itu langsung lenyap tenggelam Dan akibatnya bagian belakang kapal Dimana Jack dan Ross yang sedang bertahan itu pun langsung miring 90 derajat Dan lalu Di kerumunan itu Jack dan Ross pun terpisah Namun akhirnya mereka berhasil bertemu satu sama lain dan segera berenang mencari benda mengapung untuk dinaiki Sampai kemudian mereka berhasil menemukan sebuah pintu lemari yang mengapung dan mereka pun langsung segera menaikinya Namun ternyata kayu itu hanya bisa menahan beban satu orang aja Di air laut sedingin es itu Akhirnya Jack menyuruh Ross untuk naik sedangkan ia tetap di bawah Terendam air es di tengah malam di laut antartika Tak lama kemudian suasana menjadi sangat tenang dan sunyi Di situasi itu sambil menggigil kedinginan Ross berkata bahwa ia sangat mencintai Jack Tapi seketika itu Jack langsung berkata bahwa Ross gak boleh menyerah Sedingin apapun itu Ross harus tetap hidup Jack meminta Ross berjanji bahwa ia gak akan pernah menyerah dan harus tetap selamat Jack berharap Ross akan hidup lebih panjang hingga ia tua Punya banyak anak Menikahi orang yang ia cintai Dan mati dengan tenang di atas kasurnya Bukan mati membeku di tempat itu Sambil terus menjaga kesadarannya Ross akhirnya berjanji pada Jack Dan ia berkata bahwa ia akan menepati janjinya itu Namun kesadaran Jack perlahan demi perlahan mulai hilang Jack berkata bahwa memenangkan taruhan tiket Titanic itu adalah hal terindah di hidupnya Karena tiket itu telah membawanya bertemu dengan Ross Beberapa saat kemudian Datanglah kapal evokuasi dan berteriak mencari orang-orang yang masih hidup Namun disana terlihat semua orang telah mati membeku Ross yang melihatnya pun merasa sangat gembira Tapi Jack telah mati membeku Sekilas Ross ingin menyerah dan ingin mati disana bersama dengan orang yang ia cintai itu Namun ia pun langsung teringat janjinya pada Jack itu bahwa dia harus tetap hidup Dan untuk bisa menepatinya Ia pun melepaskan genggaman tangan Jack Dan Setelah itu Ross pun langsung berteriak Memanggil kapal itu Hingga akhirnya kapal itu pun mendengar suara peluit yang ditiup Ross dan memutar balik menyelamatkan Ross Beberapa waktu kemudian Ross dan para korban kapal Titanic yang selamat itu pun berhasil sampai di Amerika Dan semenjak itu pula Ross tak pernah lagi bertemu dengan Carl Kini Ross telah berusia sangat tua Dan kisah cerita cinta kapal Titanic Ross itu pun membuat semua anak-anaknya menangis terharu Termasuk para peneliti disana Tak lama kemudian Ross selalu membuang kalung permata yang selama ini telah ia simpan itu kembali ke bawah laut Ia merasa sangat bahagia dan bersyukur bisa menepati janjinya pada pria cinta pertama dalam hidupnya itu Dan akhirnya Ross pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang di atas kasurnya Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton